Bupati Toraja Utara Kalatikupain Bonan menjadi pembina upacara dalam pelaksanaan apel besar peringatan hut pramuka ke-59 di Kompleks Kantor Gabungan Dinas Marante Jumat 14 Agustus 2020 Upacara tersebut mengusung tema Peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan COVID-19 dan bela negara berlangsung hikmat dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat Dalam amanatnya, Kalatikupain juga sekaligus menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang Toraja Utara menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka selalu hadir menjalankan tugas dan fungsi serta amanah di berbagai aspek Kalatikup mengungkapkan untuk membawa Gerakan Pramuka selalu hadir dan menjalankan tugas serta fungsinya di berbagai aspek perlu memperkokok keutuhan terutama dalam mengawal pembangunan di Toraja Utara Abdul Besar tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang yang merupakan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Toraja Utara bersama para asisten dan Kepala UPD serta para tamu undangan Jangan laksanakan Jangan laksanakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan adalah kepada saat yang berbahagia terbang kemerdekaan negara Indonesia terongkan oleh keinginan luhur yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian agani Indonesia yang adil dan berada persat keadilan sosial bagi seluruh lima rela menolong dan tabah Dwi Dwi Dharma Dasla Dharma dan Dwi Dharma Hati 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 Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada kita semua keluarga besar prabuka kuartir jabang Toraja Utara saya mengharapkan dengan hari ulang tahun yang ke-59 itu kita bersama-sama kembali mengokohkan meneguhkan dekat kita untuk membawa gerakan prabuka ini menjalankan tugas dan fungsinya amanahnya kepada bangsa dan negara terutama kepada pembangunan keluarga utara saya betul-betul merasa sangat terkesan sangat terharu atas gerakan prabuka ini karena sejarah telah membuktikan bagaimana perang penting daripada gerakan prabuka ini dulu sebelum kemerdekaan di seluruh dunia di berbagai tempat di belahan dunia ini gerakan prabuka itu disebut gerakan kepentuan karena itu luar biasa hakikat dan makna terdalam daripada arti kehadiran daripada gerakan prabuka ini saya sungguh mengadapkan bahwa di hari-hari yang akan datang kita ingin bertekad mengopohkan kembali gerakan prabuka ini kembali kepada kipranya sebagai gerakan generasi muda sebagai gerakan masyarakat yang akan tampil secara real dalam kegiatan kegiatan pembangunan dan gerakan kami sebagai insan-insan yang senantiasa berpartisipasi ya Tuhan ya Allah kami Sulawesi Selatan secara khusus laporan selesai terima kasih cuca jalan telah berlangsung sampai kembali ke tempat kembali ke tempat kembali Halo mas saya Terima kasih.